Keterbatasan waktu dalam melakukan persiapan jelang hari raya kuningan, kebanyakan masyarakat di Bali membeli perlengkapan upakara. Hal itu dipandang simpel dan cepat dalam persiapan membuat upakara daripada membuat sendiri. Warga ramai menyerbu toko perlengkapan upakaranya untuk membeli perlengkapan upacara jelang kuningan seperti selangi, ter, tamyang, tebok, endongan, dan sampian gantung. Hal itu suatu bukti bahwa masyarakat lebih memilih membeli perlengkapan upakara daripada membuat sendiri yang memerlukan waktu lebih lama. Salah satu pembeli di pasar batu kandik dan pasar, Kadek Soekarni, mengatakan untuk persiapan upakara jelang hari raya kuningan, ia lebih memilih membeli lantaran keterbatasan waktu dalam membuat upakara. Meski demikian, ada beberapa jejaitan yang ia buat sendiri. Cuma segini, berapa ini? Baunya ambil 20. Kami yang ke-Napimentan yang dibeli bu. Kami yang ke-Napimentan yang dibeli bu. Kami yang ke-Napimentan yang ke-Napimentan yang dibeli bu. Pedagang jejaitan, Wayan Sumiati mengungkapkan, di hari penyajahan kuningan ini, dari pagi hingga sore, telah menjual kurang lebih 200 jejaitan untuk keperluan hari raya kuningan. Perlengkapan yang terjual seperti selangi, ter, tamiang, tebok, endongan, dan campian gantung, keseluruhan jejaitan tersebut dijual rata-rata 1000 hingga 2000 per biji. Cara besar apa yang paling banyak dibeli? Oh, ter, endongan. Endongan ya? Iya, tamiang. Tamiang. Nafian gantung. Kalau tamiang itu berapa ini keperluan satuannya? Kalau Niki, harganya 2000. Kalau endongan ini? Endongan ini. Sementara dibandingkan di hari raya galungan, kelengkapan upakara jejaitan lebih banyak digunakan di hari raya kuningan. Selain jejaitan, masyarakat juga banyak membeli pernak-pernik lainnya.